Realme UI Ini kayak ada batik-batiknya, get started Dan kita... Ah, denger nggak? Anjay! 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 To move on Yeah! Yeah! Halo sob, ini adalah Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition. Kolaborasi Realme sama Coca-Cola. Di video ini saya akan kasih tau apa aja yang spesial dari smartphone ini. Langsung aja, mari kita mulai dari unboxing-nya. Di sini bisa terlihat bahwa dari box-nya aja punya warna Coca-Cola banget. Dengan lighting-lighting atau material yang kayak sangat mencerminkan bahwa dia itu adalah kalengnya Coca-Cola. Di sini kelihatan ada brandingnya Realme dan Coca-Cola. Untuk bagian samping sebenarnya saya mau temen-temen lihat bahwa ada botol Coca-Cola dan bibir serumputan. Terus bagian belakang ada kotak apa? Kaleng Coca-Cola kecil. Sekali lagi ada Realme Design Studio dan Realmeow. Nah, untuk bagian samping sebelah sininya ada Realmeow dengan warna Coca-Cola. Realme, Coca-Cola branding lagi dan atas hanya Realmeow-nya saja. Buat yang nggak tahu Realmeow itu apa, Realmeow itu adalah ikon-nya Realme. Kita suka dikasih boneka-boneka Realmeow. Jadi langsung aja kita buka. Isinya segede ini gara-gara ada apanya sih. Jangan-jangan ada Realmeow-nya. Taraaaam! Ini adalah Realme 10 Pro Coca-Cola Edition. Nah, ini dia box Coca-Cola-nya atau box smartphone-nya. Kayaknya nanti akan kita buka terakhir. Sekarang kita lihat isi dari kotaknya ini ada! Realmeow! Wow, ih ada gelembung-gelembung Coca-Cola-nya kayak apa? Soda-sodanya gitu. Wih, keren banget. Realme Coca-Cola Design Studio. Ini seriusan keren. Realme itu keren-keren loh ngasih-ngasih boneka-boneka kita. Sayangnya... Buat tukang review aja ya, belum dijual secara massal. Karena yang kemarin, yang astronot itu lucu loh. Yang ini lucu juga. Wih, cakep. Cake banget ya? Bentar, kelihatan nggak di sini? Nah, cakep. Ada yang kelewatan bahwa ternyata di dalam box-nya... Ada... Ini kayak stiker, oh bukan nih. Saya mau deh stiker kayak begini, bagus banget. Ininya. Coca-Cola. Terus bentuknya Realmeow, keren banget. Nah sekarang kita akan buka atau unboxing dari smartphone-nya. Dan yang ini yang akan temen-temen dapet. Temen-temen nggak akan dapet si Realmeow-nya ya. Ini cuma khusus packaging khusus tukang, repeal. Kali lagi mirip ya, ada brandingan Coca-Cola, dibikinnya tuh asimetris. Kayak ada di pinggirnya, nggak full logo Coca-Cola. Ada logo 10 Pro-nya, dan ada kualitas terdepan dan 5G. Branding Realme dan Coca-Cola. Bagian bawahnya ada Realme 10 Pro 5G, Coca-Cola Edition. Di bagian belakangnya, dia ada penjelasan spesifikasi atau key selling point-nya. Yaitu si 120Hz, boundless display. Boundless itu seperti apa, nanti akan kita lihat lagi di desainnya. 108MP Pro Light Camera, Snapdragon 695. Nah ini dia, SOC cakep. Terus 5000mAh battery dan 33W charge. Nah ini dia, dan isi dari box-nya adalah yang pertama... Hah? Wah harus di rusak! Tidak! Dia ada botol Coca-Cola-nya, dan cara ngebukanya itu kayaknya harus ngerusak si ini-nya deh. Ah, nggak rapi dikit tapi nggak apa-apa. Ini dia, kita dapet. Nyobek ini Coca-Cola-nya, karena isinya itu... Anjay... Terus biar apa ini dibuka? Hah? Nggak, harus dari samping sini. Terus ngapain gua buka depannya? Gimana sih desainnya? Aaaaaaah... Sebel... Kan itu harus dibuka ininya jadinya... Nggak rapi lagi bete... Nah ini baru bisa terbuka... Ini bolong dah, isi dalemnya... Yang pertama kalian dapet stiker-stiker. Ih saya baru ngomong, sumpah gua kagak liat... Isi dalemnya atau nggak ngeliat-ngeliat apapun video-video dari luar. Karena memang pengen ngerasain experience unboxing-nya. Dan akhirnya bener yang saya pengen tuh, kita dapet stiker. Ada banyak stikernya, ada stikernya lucu-lucu. Ini Realmeow sama Coca-Cola. Terus ada tulisan Realmeow, Realmeow. Terus Coca-Cola doang. Ada Dare to live. Slogannya Realme. Ada juga ya ini... Stikernya cakep-cakep dan hologram-hologram, men. Dan stiker ini... Eksklusif. Hanya bisa dibeli kalo misalnya kamu beli hape ini. Terus yang kedua ini apa sih? Oh, ada number-nya ya. Jadi memang untuk edisi-edisi spesial. Dikasih number kayak... Produksi keberapa yang punya saya adalah 1249. Jadi kayak proof of ownership gitu loh. The first collaboration between Realme and Coca-Cola ever. Jadi memang sengaja dikolaborasi sama Coca-Cola. Karena memang Coca-Cola itu sangat dekat sama anak-anak muda. Gen Z terutama ya. Jadi kan mereka suka nongkrong dan minum soft drink kayak begitu. Jadi itu yang diincar sama si Realme 10 Pro 5G ini. Walaupun pasti ada banyak millenial seperti saya dan kamu-kamu yang nonton kepengen hape ini juga. Terus ini ada yang lucu lagi nih. Sim card ejector-nya. Wah anjay, gimana cara bukanya nih? Ya ini dia. Si colokan sim card ejector-nya. Dia itu kayak tutup botol Coca-Cola. Dan ada tulisan Realme. Dan ada colokan. Cakep banget! Dan... Dengar nggak? Logam coy! Logam kayak kaleng banget. Ih keren banget ya. Selanjutnya... Oh sayangnya untuk tunjuk penggunaan sama kartu jaminannya, nggak ada Coca-Cola teamnya ya. Padahal lucu tuh kalau misalnya ada Coca-Cola teamnya. Dan terakhir ada ini hape-nya. Bukan yang terakhir. Nanti kita akan buka hape-nya tapi yang terakhir. Selanjutnya dikasih casing. 33W SuperVOOC charge. Kepala charger. Dan ada kabel chargernya juga nggak lupa. Dan itu dia. Dan terakhir kita akan buka... Aaaaaaah! Bagus banget! Maaf, norak. Kita buka 1, 2, 3. Dari bawah aja biar nggak ngerusak plastiknya. Siap. Depannya terlihat biasa. Ketika dibuka... Anjay! Anjay! Ininya tuh kayak... Anjay! Wow! Wah gila lo. Bagusan kelihatan langsung lo daripada di gambarnya lo. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak mengkilatnya? Kalian pasti ngeliat kan? Mengkilatnya ini. Realme UI. Ini kayak ada batik-batiknya. Get started. Dan kita... Dengar nggak? Anjay! Ih gua noro banget ya. Maaf ya. Mohon maaf. Baik, untuk detail-detail tentang smartphone ini seperti apa? Saya akan coba beberapa hari dulu. Lalu saya akan bahas juga di video ini. Nah sekarang mari kita bahas smartphone-nya. Desain dari smartphone ini tentu menjadi nilai jual utama. Desainnya itu tuh punya 2 ton, warna hitam dan merah, dengan logo Coca-Cola. Desain belakang asimetris dengan logo Coca-Cola separoh ini menurut saya terlihat keren ketimbang kayak full Coca-Cola di belakang. Jadi ada kombinasi antara warna merah sama warna hitam. Terus di kameranya juga ada ring berwarna merah. Aduh ini cakep menurut saya. Di frame sampingnya juga nggak disangka-sangka masih ada logo Coca-Cola juga. Yang jadi wow efeknya menurut saya ya, finishingnya ini tuh persis banget kayak Coca-Cola kaleng. Sumpah ini tuh keren banget. Saya sempet mikir sih, if only ya bagian hitamnya ini tuh kayak ada gelembung-gelembung karbonasinya Coca-Cola gitu. Mungkin akan jadi lebih keren kali ya. Tapi ya saya bukan desainer smartphone. Desain kayak gini menurut saya udah 10 out of 10 banget. Kalau kalian berpikir buat apa sih kolaborasi sama Coca-Cola, produk-produk kolaborasi ini tuh emang trend yang lagi in dan cukup disukai sama Gen Z. Contohnya kayak anggur orang tua yang collab sama brand-brand lokal mulai dari bikin baju sampai eye shadow. Atau kolaborasi wakai yang kolaborasi sama teh botol. Kolaborasi-kolaborasi seperti ini tuh yang bikin sebuah produk terasa unik dan eksklusif. Kolaborasi Realme 10 Pro 5G dengan Coca-Cola nggak cuma di luarnya aja ya, tapi juga di sisi software. Mulai dari booting up sound khas Coca-Cola, seriusan. Nada booting up ini tuh buat saya langsung bikin terbayang kenangan masa kecil aja. Saya yakin saya nggak sendirian, apalagi lagu kolaborasi Coca-Cola yang judulnya Buka Semangat Baru tuh beken banget di tahun 2009. Selain booting sound, ada 2 tambahan notification sound yang unik banget, yaitu Coca-Cola Official Music dan Open Happiness. Jadi total ada 3. Dengerin deh! Kemudian ada lockscreen Realme Coca-Cola, wallpaper juga warna karamelnya Coca-Cola, suara tim Coca-Cola yang bisa dijadiin suara notif atau telepon, animasi charging, sampai ikon-ikonnya. Saya suka banget ini Realme, sumpah. Ini tuh totalitas. Good job! Di bagian kamera juga ada shutter foto kayak botol Coca-Cola yang baru dibuka, kayak begini sob. Dan ada filter khusus Cola 80-an yang punya profil warna tuh kayak kamera film tahun 80-an. Itu dia elemen-elemen kolaborasi yang saya temukan di Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ini. Nah selanjutnya, saya mau bahas sedikit tentang smartphone-nya ya. Yang pertama kelihatan itu layar dari smartphone ini bezel-nya tipis banget. Bagian kiri, kanan, sama atasnya tipis bener. Cuma 1mm, yang artinya lebih tipis dari smartphone flagship manapun. Kameranya pake kamera utama 108MP. Untuk sampelnya, sobat bisa lihat sebagai berikut. Terakhir untuk spesifikasinya, dia tuh pake Snapdragon 695, RAM 8GB dengan extended RAM 8GB juga. Storage 128GB yang bisa diekspansi dengan microSD, slotnya dual sim hybrid ya. Baterainya 5000 mAh dengan 33W super full. Nah, untuk harganya sama kayak Realme 10 Pro 5G versi standar. Oke kan? Harganya sama, tapi dapetnya lebih. Ada satu hal yang pengen banget saya share adalah smartphone ini tuh adem banget. Saya mati-matian bikin smartphone ini tuh panas. Saya coba stress test sampe 2 kali berturut-turut. Berarti total ada 40 loop benchmark. Suhu maksimumnya cuma 40 derajat Celcius. Eh dan pisan ya? Jadi sesuai tema juga. Coca-Cola mana ada yang anget? Adanya Coca-Cola dingin. Yaudah sekian aja untuk video kali ini. Kalau tertarik, mendingan gercep karena ini tuh limited quantity ya. Sekalian aja. Sekian dari Moldi. Moldi out.